Proses evakuasi Sosok Fajri, pria berbobot 300 kg, obesitas sejak 11 tahun yang dievakuasi pakai forklift Muhammad Fajri, pria berbobot 300 kg, dievakuasi dari rumah di kawasan pedurenan Karang Tenggadi, kota Tanggerang Proses evakuasi dilakukan untuk membawa Muhammad Fajri ke rumah sakit guna mendapatkan perawatan Ada pun petugas dari Badan Penanggulangan Bencana Daerah membutuhkan waktu 2 jam untuk mengeluarkan Muhammad Fajri Berdasarkan informasi yang dihimpun, Muhammad Fajri kini berusia 27 tahun mengalami obesitas sejak lama Dikabarkan jika obesitas yang terjadi pada Muhammad Fajri dimulai ketika umur 11 tahun Diketahui, obesitas merupakan penumpukan lemak yang berlebihan akibat ketidakseimbangan asupan energi dengan energi yang digunakan Sebelumnya, Kepala UPT BBBD Ciledug Mulyadi mengatakan Fajri baru menempati rumah tersebut selama 2 tahun terakhir bersama dengan satu orang keluarganya Mulyadi mengungkapkan, awalnya pihaknya dimintai tolong oleh warga untuk mengevakuasi Fajri untuk dibawa berobat ke salah satu rumah sakit untuk menjalani pengobatan Mulyadi mengaku pihaknya cukup kesulitan untuk mengevakuasi Fajri dari tempat tidurnya itu Pihaknya baru berhasil mengevakuasi pria tersebut dengan memuangkan waktu hingga 2 jam lebih untuk dinaikkan ke mobil pengagun Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!